Intro Ini adalah Hyundai Palisade tahun 2024 Mobil ini merupakan SUV besar bermesin diesel dari Hyundai yang belum memiliki ripple langsung Namun secara harga ia bisa berlawanan dengan Mazda CX-8 atau CX-9 Pada kesempatan ini saya akan tes drive singkat mobil ini di track EMS 2020 Rp66.000 Impresi awal mobil ini sangat halus Walaupun bermesin diesel, Palisade ini level refinementnya sudah menyamai diesel Eropa Tidak terasa getaran di kabin sama sekali dan suaranya cukup minim Tidak terasa getaran di kabin sama sekali dan suaranya pun minim Suara mesinnya halus dan cukup premium Peredamannya juga baik, terasa kedap dan tenang di kabinnya Kaca cendela sudah double glass untuk sisi depan Seperti mobil premium yang juga berberan dalam meredam suara dari luar Jok mobil ini sangat nyaman, materialnya napa lighter yang premium Desain joknya ergonomis dengan posisi duduk yang pas Visibilitas tetap aman ke berbagai arah Namun memang mengendarai mobil ini terasa besar Dimensinya secara panjang tidak jauh berbeda dari sedan besar Jepang Namun lebarnya sudah hampir 2 meter Di edisi facelift ini, mobil ini sudah mendapat fitur baru Seperti Hyundai Smart Sense yang lengkap dengan adaptive cruise control Namun sayangnya wireless Apple CarPlay dan Android Auto justru dihilangkan Menjadi wired atau menggunakan kabel Mesin mobil ini masih terasa bertenaga walau kapasitasnya hanya 2200 cc dan bodinya besar Karakter mesin turbo diesel yang torsinya besar terasa di sini Aksel rasi dari putaran bawah sudah terasa cukup kuat dan tidak lemot sama sekali Kinerja mesinnya pun tetap halus dan linear Transmisi mobil ini 8 speed konvensional yang bekerja dengan baik Tidak seperti mobil Hyundai kecil lain yang bertransmisi CVT Mobil ini tetap mengandalkan transmisi torque converter yang bekerja dengan baik Perpindahan giginya cepat dan halus serta cukup pintar Tenaga tersalurkan baik ke roda depan secara halus dan seamless Rasionya juga rapat yang mendukung karakter mesin dieselnya Handling mobil ini masih cukup terjaga, bobot setirnya pas Memang mobil ini masih terasa sedikit limbung atau ada body roll ketika bermanover Namun masih relatif aman dan terjaga Bisa diprediksi dengan baik Tidak separah SUV leather frame karena mobil ini bersosis monocock yang lebih rigid Dengan dimensi yang besar ia terasa mantap di kecepatan tinggi Ia stabil dan kokoh ketika jalan di jalan tol sehingga terasa solid Kenyamanan mobil ini baik, bandingan enak dan nyaman Tergolong cukup empuk namun refined Tidak ada ayunan berlebihan seperti SUV leather frame Hingga penumpang belakang pun seharusnya akan merasa nyaman dengan mobil ini Dibadukan dengan shock yang empuk dan ruang cabin yang luas Overall, Palisade ini menarik di segmennya Tidak banyak SUV besar lain di segmen harganya yang menawarkan kenyamanan sekaligus berforma Mungkin mobil ini juga bisa merambah konsumen EPV besar seperti Alphard di harganya Bedanya di Palisade ini lebih fleksibel ke berbagai medan Dan juga tidak membutuhkan supir pribadi Fiturnya tergolong lengkap, tampilannya menarik, dan rasa bergendaranya solid Membuat mobil ini memang menjadi pilihan menarik di harganya Graf Nomor 89 Ayo kita kenal nomor 89